Halo teman baca, sebelumnya sudah tau belum kalau Baca Jakarta akan diadakan kembali tahun ini? Berbeda dari tahun sebelumnya, yang mengharuskan teman baca semua datang ke perpustakaan untuk mengikuti kegiatan Baca Jakarta. Sekarang, teman baca cukup membaca mulu yang teman baca suka dan ikuti semua tantangannya dari rumah. Iya, semua aktivitasnya dilakukan di rumah. Penasaran gimana caranya? Yuk simak! Untuk mengikuti kegiatan Baca Jakarta tahun ini, caranya gampang banget. Pertama, silahkan teman baca semua masuk ke website bacajakarta.jakarta.go.id Kemudian, lakukan pendaftaran diri sebagai peserta Baca Jakarta dengan klik tombol pendaftaran. Di sini, teman baca semua harus mengisi lengkap data diri diantaranya, nama rumah baca, alamat email yang aktif, nomor telepon, kata sandi, lalu ketik ulang kata sandi untuk melakukan konfirmasi. Selanjutnya, isi lengkap data alamat diantaranya, wilayah tempat tinggal teman baca, kecamatan, kelurahan, RTRW, dan alamat lengkap. Jika data diri dan alamat sudah lengkap dan sesuai, jangan lupa baca lagi disclaimer-nya ya. Jika sudah cukup jelas, cempang di kolom yang tersedia, lalu klik kirim. Setelah proses pendaftaran selesai, akan ada notifikasi bahwa pendaftaran telah berhasil. Dan, selamat datang di Tantangan 30 Hari Baca Jakarta. Untuk memulai tantangannya, selanjutnya teman baca diminta untuk membuat anggota rumah baca yang terdiri dari pendamping dan anak. Selanjutnya, silakan teman baca membuat pendamping terlebih dahulu dengan cara klik Tambah Pendamping. Setelah masuk ke menu Tambah Pendamping, silakan teman baca mengunggah foto pendamping, nama pendamping, dan status pendamping. Klik Simpan jika sudah. Selanjutnya, akan ada notifikasi bahwa kamu telah berhasil mendapatkan peserta pendamping. Setelah proses pembuatan pendamping selesai, selanjutnya silakan untuk membuat akun anak dengan klik Tambah Peserta Anak. Setelah masuk ke menu Tambah Peserta Anak, silakan teman baca mengunggah foto peserta anak, nama anak, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Klik Simpan jika sudah terisi semua ya. Selanjutnya, akan ada notifikasi bahwa kamu telah berhasil mendaftarkan peserta anak. Jika peserta anak lebih dari satu, kamu bisa menambah peserta anak dengan mengikuti proses yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, klik menu Booklet untuk memulai tantangannya. Sebelum memulai tantangannya, baca dulu pandu-pandu-pandu. Yang pertama, jawab tantangan sesuai tanggal ya. Yang kedua, apabila kamu berhalangan untuk mengisi Booklet, kamu punya kesempatan untuk menjawab tantangan maksimal 2 hari kebelakang. Eits, diusahakan tetap tepat waktu ya. Yang ketiga, pastikan kamu bisa ikut berpartisipasi tantangan baca Jakarta selama 30 hari. Gimana? Sudah paham kan? Kira-kira apa aja sih tantangan yang perlu kamu lakukan? Kamu hanya perlu mengunggah foto kegiatan kamu atau menulis cerita singkat tentang buku yang sudah kamu baca. Untuk pendamping, hanya perlu mengunggah foto kegiatan peserta anak, mengunggahnya ke sosial media, dan memasukkan link-nya di Booklet tantangan. So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan rumah baca kamu sekarang juga. Ikuti tantangan 30 harinya dan raih hadiahnya. Terima kasih telah menonton!